bingung, bawa apa kita? apa Nek? ini dia ya, Asandi yes, yuk kita ketemu lagi sama Asandi halo ketemu lagi Asandi udah kagak mau lagi enggak, 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 enggak bukan gitu, enggak, enggak, saya mau saya mau itu kan jadi kebanggaan saya akan menemani ibu ini hahaha, gelo usai resmi bertunangan dengan anggota TNI segala hal tentang Ayu Ting Ting belakangan selalu jadi perbincangan hangat terbaru, warganet menyoroti cincin yang dikenakan sang pedangdut dalam konten Tiktok pribadinya pada Kamis, tanggal 22 Februari tahun 2024 dalam unggahan yang dibagikan, Ayu Ting Ting berlagak centil dengan audio yang sedang viral belakangan ini alhamdulillah ya saya cantik, ups alhamdulillah ya, enggak mau sombong, bunyi lirik dari audio tersebut canda, tulis Ayu Ting Ting sebagai caption tak bisa dipungkiri jika penampilan ibu satu anak itu dalam video memang cantik jadi, Ayu sebenarnya tak bercanda selain paras cantik Ayu Ting Ting, warganet salah fokus pada cincin berukuran besar yang dikenakan oleh sang artis bukan cincin tunangan aksesoris tersebut adalah tasbih cincin digital yang digunakan untuk menghitung bacaan zikir harganya memang tak begitu mencekik dilansir dari berbagai situs e-commerce, harga tasbih cincin digital mulai 100 rupiah 600 ribuan tergantung kualitas dan merek namun bukan soal berapa harganya warganet mengaku kagum dengan Ayu Ting Ting yang kemungkinan besar tak pernah lupa untuk beribadah salfok sama tasbih yang ada di tangan tayu, komentar akun at uniselfia22 Masya Allah neng Ayu pake tasbih digital yang aku mau tapi aku belum bisa beli, tambah akun at dds garis bawah s yang dicatat malaikat doanya bukan yang pake tasbih bagus, mahal tapi salut banget sama Ayu Ting Ting sahut akun at risak garis bawah t sementara itu, Ayu Ting Ting resmi bertunangan dengan Muhammad Fardana yang merupakan seorang anggota TNI belum diumumkan kapan pelantun alamat palsu ini akan melepas status jandanya kakak Muhammad Fardana menegaskan pernyataan yang sebelumnya dilontarkan sang ayah terkait rumor perjodohan antara adiknya dengan Ayu Ting Ting kakak Muhammad Fardana Deva, menegaskan tidak ada perjodohan antara sang adik dengan Ayu Ting Ting yang ada hanyalah sang adik meminta restu langsung kepada Darshi Akib ayah mereka untuk melamar Ayu Ting Ting dan diizinkan seperti yang diberitakan sebelumnya papa saya tidak mengenal Ayu Ting Ting dan tidak pernah menjodohkan tegas Deva mengutip grit saat ditemui di Condet, Jakarta Timur Kamis malam, tanggal 22 Februari tahun 2024 menurut Deva Fardana secara tiba-tiba meminta restu kepada sang ayah untuk berhubungan serius dengan Ayu Ting Ting Deva juga mengatakan bahwa sang ayah akan mendukung apabila itu menjadi sesuatu yang terbaik untuk Fardana adik saya Dana kemudian meminta restu dan papa saya langsung berbicara kepada keluarga papa saya mendukung seluruh keputusan Dana selama itu yang terbaik jelasnya Deva juga mengatakan bahwa sang ayah sebelumnya memang tak mengenal Ayu Ting Ting secara personal sebelumnya papa tidak kenal tapi diberitahu oleh Dana jadi apapun itu kita dukung tutupnya seperti diberitakan sebelumnya ayah Muhammad Fardana Darshi Akib juga mengatakan bahwa sebelumnya dirinya tak mengenal Ayu Ting Ting secara personal ayah Muhammad Fardana hanya mengenal Ayu Ting Ting dari televisi rencana pernikahan penyanyi Ayu Ting Ting diungkap oleh pihak wedding organizer menurut pihak wedding organizer yang kemarin juga mengatur persiapan acara lamaran Ayu Ting Ting proses pasangan itu menuju pernikahan masih cukup panjang mengingat Ayu Ting Ting juga harus mengurus administrasi sebagai calon istri anggota TNI kalau secara kedinasan administratif memang ada proses-prosesnya kata Ing Aielia pihak WO dikutip dari Rumpi Trans TV saat ditanya kemungkinan pernikahan digelar akhir tahun ini karena menunggu Fardana menyelesaikan dinasnya di Jawa Timur pihak wedding organizer hanya memberi jawaban singkat didoain ia enggak pernah tahukan jodoh ucap Inge Inge yang jasawonya juga pernah digunakan oleh pasangan selebritas Aurel Hermansyah dan Atta Halilintar itu juga mengungkap perkiraan jumlah tamu undangan 2 ribuan lah ada kalau secara WO ucap Inge cuma nanti kita enggak tahu exactly numbersnya berapa tapi sudah lihat dari dana sekian cari kapasitas tempatnya seberapa jelasnya Muhammad Fardana diketahui saat ini bertugas di Yonif Rider 509 di Jember, Jawa Timur Ayu dan Muhammad Fardana menggelar acara lamaran pada tanggal 5 Februari tahun 2024 saat melamar Ayu Muhammad Fardana memberikan 14 kotak seserahan dari Mas Dana untuk Mbak Ayu ada 14 kotak dari Mbak Ayu untuk Mas Dana kira-kira 8 kata Anindita Dewayani dikutip dari YouTube Hotshot seserahan itu disiapkan dan dibuat sejak seminggu sebelum acara lamaran digelar dengan isi yang cukup beragam mulai dari alat salat perlengkapan mandi hingga tas dan sepatu makak up alat salat alat mandi handuk spray parfum sepatu tas ujar Anindita perkenalan Ayu dengan Muhammad Fardana juga terjadi atas peran kedua orang tua mereka meskipun baru mengenal Fardana awal Januari tahun 2024 Ayu merasa ada hal yang tiba-tiba membuatnya merasa cocok hingga membuat dia yakin menerima lamaran dana enggak tahu ya udah feeling berapa kali ketemu kayak klop aja ucap Ayu nyambung satu sama lain respect dia baik sayang sama Bill Kiss menerima aku dan keluarga apa adanya itu yang buat aku yakin kata Ayu kemudian usai resmi bertunangan dengan anggota TNI segala hal tentang Ayu Ting Ting belakangan selalu jadi perbincangan hangat terbaru warganet menyoroti cincin yang dikenakan sang pedangdut dalam konten tiktok pribadinya pada kamis tanggal 22 februari tahun 2024 dalam unggahan yang dibagikan Ayu Ting Ting berlagak centil dengan audio yang sedang viral belakangan ini alhamdulillah ya saya cantik ups alhamdulillah ya gak mau sombong bunyi lirik dari audio tersebut canda tulis Ayu Ting Ting sebagai caption kemudian kemudian